Intro Beberapa hari belakangan ini, isu soal ketertarikan Federasi Korea Selatan merekrut kembali Sinteyong jadi pelatih cukup membuat risau publik tanah air meskipun pada akhirnya menurut jurnalis senior Haris Pardede atau yang biasa disapa Bung Harpa kabar tersebut tidak 100% benar namun tetap saja hal ini masih menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan sebab sampai sejauh ini pun Koshin belum menandatangani perpanjangan kontrak secara resmi bahkan salah satu legenda Korea Selatan, Lee Chun-soo kabarnya juga mendukung apabila Sinteyong kembali menangani timnas Korea Selatan akan tetapi Koshin sendiri secara pribadi kayaknya masih memprioritaskan Indonesia untuk saat ini sebab bagaimanapun ia merasa kalau dirinya udah kadung jatuh hati oleh kecintaan publik tanah air kepadanya lagi pula menurut Koshin, perihal tanda tangan kontrak itu adalah hal yang terbilang simpel hanya saja menurut Pak Erik Thohir, Koshin sendiri sekarang ini memang sedang fokus memulihkan lagi kondisinya sekalian berlibur di negara asalnya sesuatu yang pada akhirnya sedikit mengundang rasa dongkol dari beberapa media-media di Korea Selatan itu sendiri Setelah berhasil membawa Indonesia lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengunci satu tempat di Piala Asia 2027, Sinteyong benar-benar layak disebut sebagai pahlawan baru sepak bola Indonesia terlebih bila kita tarik ulur ke belakang prestasi timnas Indonesia benar-benar bagus secara progres terutama di level Asia maka dari itu, sejatinya gak ada alasan bagi PSST untuk tidak memperpanjang masa bakti Koshin dan itu pun sebenarnya sudah dikonfirmasi oleh Pak Erik Thohir lagi pula, para pemain timnas sekarang ini beneran udah bener-bener nyaman dilatih oleh Sinteyong yang meskipun galak dan tegas Yup, melihat gimana sepak terjang Sinteyong terutama dalam mengangkat level sepak bola timnas Indonesia yang kita tahu sebelumnya masih dipandang sebelah mata khususnya di kawasan Asia benar-benar membuat siapapun pasti kagum bayangin aja, sebelum Koshin masuk, kita tahu sendirikan level timnas Indonesia seperti apa? jangan kan melawan tim-tim Asia lawang melawan tim-tim tetangga aja udah ngos-ngosan bukti paling nyata ya di kualifikasi Piala Dunia 2022 kemarin ketika timnas yang banyak disebut era kegelapan itu hancur lebur di round 2 parahnya lagi, skuad Garuda beneran diinjak-injak oleh tim-tim tetangga yang tergabung dalam satu grup macam Vietnam, Malaysia, dan Thailand Yup, untuk sekarang ini bolehlah kita berbangga diri melihat perkembangan timnas Indonesia maka hal yang wajar pula, kalau publik Korea benar-benar merasa salut kepada Sinteyong yang mampu mengangkat level timnas Indonesia termasuk saat memulangkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 tentu saja melihat segala hal tersebut ketika Koshin memutuskan untuk kembali ke Korea untuk liburan muncul kabar kalau Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA berencana ingin menarik Koshin jadi pelatih lagi apalagi selama mengetahui kalau beliau belum secara sah menandatangani perpanjangan kontrak yang mana artinya secara hukum sebenarnya Koshin sah-sah aja kalau seandainya ia menerima pinangan tersebut sebab di satu sisi, legenda Korea Selatan, Lee Chun-su beneran mendukung Sinteyong kembali menangani timnas Korea Selatan ya, menurut pencetak gol bagi Korea di Piala Dunia 2006 melawan togo tersebut, KFA harus benar-benar serius memilih pelatih dan tidak sekedar menentukan pilihan untuk urusan jangka pendek Lee Chun-su sendiri menyebut kalau sekarang ini hanya ada dua kandidat kuat pelatih lokal yang cocok menjadi jurut taktik Korea Selatan di mana salah satunya Sinteyong maka dari itu, ia sangat siap untuk membantu KFA dalam melobi nama-nama yang ada yang terbaik adalah mendatangkan manajer asing jika tidak, kandidat satu-satunya adalah Hong Myungbo dan Sinteyong jika dua orang itu, saya akan menelponnya saya mendukung mereka sepak bola Korea harus dipilih dengan melihat masa depan bukan hanya melihat final kualifikasi Piala Dunia kita perlu mendatangkan pelatih yang mumpuni yang bisa bekerja sama dengan tim Nas Ucap Lee Chun-su di Lansi dari Never yang berkaca dari apa yang dutarakan oleh Lee Chun-su mungkin sejalan dengan apa yang ada di pikiran kapten tim Nas Korea saat ini, Song Hen-min bagaimanapun, Son dan Ko Shin punya hubungan yang bagus dan salah satu orang yang ketika itu meyakinkan Ko Shin untuk mau menerima tawaran menjadi pelatih Indonesia adalah Son maka dari itu, bukan tak mungkin Son akan melakukan hal yang sama apalagi setelah melihat keberhasilan Ko Shin mengembangkan bakat-bakat muda di tim Nas Indonesia namun di satu sisi, kayaknya segala hal itu belum bisa akan terwujud yang menurut kabar dari jurnalis senior Haris Par Dede atau yang biasa disapa Bung Harpa melalui akun Youtubenya kalau kabar soal Sintehong ini tidak 100% benar yang mana artinya Ko Shin masih benar-benar berkomitmen untuk tim Nas Indonesia apalagi sebelum ini Ko Shin yang mendapatkan pertanyaan seputar itu menanggapi dengan santai dimana ia mengatakan kalau jika tanda tangan kontrak bisa dilakukan dengan cara apapun jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lebih lanjut di depan media Korea Ko Shin mengatakan kalau ia benar-benar merasa haru selama bekerja sebagai pelatih tim Nas Indonesia Yap, dalam sebuah pengakuan yang di-up di kanal Youtube yang Junyuk Sintehong mengaku menangis selama di Indonesia akhir-akhir ini pasalnya masyarakat Indonesia disebutnya memiliki hati yang hangat gak cuman itu di matanya orang-orang di Indonesia dikenal sangat santai dan memiliki perasaan untuk mengalah serta saling memberikan dukungan satu sama lain intinya Ko Shin merasa sangat dicintai di Indonesia bahkan ia pun membandingkan suasana ketika bekerja sebagai pelatih di Korea Selatan saat itu ia mengaku pernah dalam kondisi tidak ada orang di Korea Selatan yang bermurah hati padanya meskipun berasa mengantarkan Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018 sebenarnya saya banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat walaupun agak santai ada perasaan mengalah dan memberi satu sama lain dan dengan cara ini tidak peduli seberapa banyak saya melatihnya usai Piala Dunia tidak ada seorang pun di Korea yang bermurah hati kepada saya seperti ini namun sejujurnya ketika saya datang ke Indonesia negara lain memperhatikan saya dan datang ke Indonesia tegas pelatih 53 tahun tersebut dalam kanal YouTube Yang Junyuk sementara itu menanggapi segala rumor yang ada Pak Erick Thohir sendiri sebenarnya mengaku tidak ada masalah terkait kontrak dan lain-lain dan misal Koshin di dekati pihak Korea Selatan itu juga normal-normal aja dalam dunia sepak bola baginya sepak bola dirancang atas dasar tim dan Pak Erick sendiri masih yakin Koshin akan teguh pada komitmennya dan melihat gimana cara Koshin berpendapat soal Indonesia bisa dibilang itu sudah menjelaskan semuanya kita perlu punya pelatih yang punya standar dunia tapi saya yakin Koshin Tayong tahu bahwa tanpa dukungan PSSI hari ini tanpa tentu kualitas pemain hari ini tidak mungkin kita sampai di sini Koshin Tayong dengan saya punya hubungan yang baik yang saya dengar beliau sedang dalam perawatan di rumah sakit kita berikan waktu kalaupun dari Korea menginginkan Koshin Tayong tidak bisa melarang sama juga kalau misalnya ada pelatih bulu takis kita diinginkan oleh negara lain tidak bisa melarang tapi percayalah pembangunan tim nasional ini bukan berdasarkan satu individu saya garanti itu ayo kita tahu bahwa tim nasional ini dibangun karena sebuah kekuatan bersama pemerintah hadir PSSI hadir supporter hadir tim pemain yang cakap official yang cakap dan juga pelatih sekali berkonsentara jadi itu polusinya saya terlepas dari apapun intinya Koshin ini benar-benar sudah jatuh cinta sama Indonesia dan ia pun juga pernah bilang kalau mimpinya adalah bisa membawa Indonesia tembus piala dunia memang ia gak akan bilang bakal selamanya terus melatih tim nasi Indonesia karena ia masih punya cita-cita melatih tim nasi Korea Selatan lagi akan tetapi Koshin benar-benar ingin memberikan sebuah legasi pada tim nasi ke depannya itulah mengapa ia melakukan potong generasi agar ke depannya tim nasi Indonesia punya pemain-pemain bagus dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun ke depan dan untuk saat ini Koshin menyebut bahwa ia bakal bekerja lebih keras di Indonesia terutama selama membawa Indonesia lolos ke round 3 kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia saya perlu berbuat lebih baik di Indonesia di masa depan dan akan bekerja keras untuk masa depan Indonesia jika tim ini membuat skuad muda yang bagus maka otomatis menjadi tulang punggung tim nasi Indonesia untuk beberapa tahun ke depan jika saya membuat tim yang bagus pemainnya bisa bertahan sampai 10 tahun federasi dan pemerintah juga memberikan dukungan jadi saya akan selalu mempersiapkannya dengan baik tegas Koshin ya pada akhirnya kami bisa memastikan kalau untuk saat ini hati Koshin benar-benar untuk Indonesia dan kami juga berharap kalau Koshin bisa bertahan di sini untuk waktu yang lebih lama karena bagaimanapun proses ini beneran nyata adanya sehingga yaudah sama-sama kita semua bersatu demi tim nasi Indonesia yang berprestasi mungkin apa yang dikatakan oleh Koshin akan terdengar menyebalkan bagi beberapa atau sebagian besar publik Korea apalagi ketika ia membandingkan perlakuan fans di sana dan di sini begitu pula dengan para pembenci STY yang pasti tambah panas karena Koshin ini beneran dicintai banyak orang Halo ikan iklan sebentar ya guys jadikan ruangmu bernuansa timnas temukan beragam poster dinding sepak bola dan timnas dengan desain menawan kualitas premium dan harga yang tidak akan segera klik link Sopi di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati mulai dari dinding rumahmu